Selamat datang di tutorial pelaporan pajak dengan menggunakan SPT 1771 melalui e-form. Tutorial ini tepat jika Anda merupakan wajib pajak badan dengan omset sampai dengan 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak, memilih menggunakan tarif umum pasal 17 Undang-Undang PPH atau memilih menggunakan tarif PPH final UMKM, namun sudah tidak memenuhi persyaratan jangka waktu penggunaan PPH final UMKM. Sebagai informasi, berikut perbandingan perhitungan PPH badan antara wajib pajak yang menggunakan PPH final UMKM dan tarif umum pasal 17 Undang-Undang PPH. Bagi wajib pajak PPH final UMKM, PPH terutang dihitung sebesar tarif 0,5% dari omset kotor. Sedangkan bagi wajib pajak yang menggunakan tarif umum pasal 17 Undang-Undang PPH, PPH terutang dihitung sebesar tarif 22% dari laba bersih. Untuk wajib pajak badan yang menggunakan tarif umum pasal 17 Undang-Undang PPH dengan omset sampai dengan 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak, diberikan fasilitas pasal 31E berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal 22% atau menjadi sebesar 11%. Tarif ini berlaku sejak tahun pajak 2020. Berikut merupakan 6 tahapan mudah dalam melaporkan SPT 1771 e-Form. Silakan siapkan dokumen pendukung SPT, menginstal aplikasi Adobe Acrobat Reader, login dan buat SPT dalam DGP Online, unduh dan lakukan pengisian SPT, mengunggah dokumen pendukung ke dalam SPT, dan submit SPT. Tahapan pertama, persiapan dokumen. Pada tahapan pertama ini, siapkan dokumen laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, daftar penyusunan dalam hal memiliki aset tetap, bukti pemotongan atau pemungutan PPH pasal 22, 23, atau 26 dari lawan transaksi, dan atau dokumen lainnya. Kemudian, siapkan laporan keuangan dan dokumen lainnya dalam satu file berbentuk PDF. Tahapan kedua, Instalasi Adobe Acrobat Reader Pada tahapan ini, silakan gunakan PC atau laptop yang terhubung dengan internet. Pastikan bahwa perangkat yang akan digunakan telah terinstall aplikasi Adobe Acrobat Reader. Jika belum, silakan unduh dan install aplikasi Adobe Acrobat Reader pada laman get.adobe.com.reader.com Atau dengan mengikuti tautan yang tersedia di laman DJP Online. Tahapan ketiga, Login dan Buat SPT Untuk login, silakan buka laman www.pajak.go.id, klik tombol login. Isikan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan, lalu klik login. Bila wajib pajak belum memiliki akun DJP Online, silakan siapkan NPWP dan EFIN, lalu klik Daftar di sini. Ikuti tutorial registrasi DJP Online pada QR Code berikut, atau kunjungi tautan pada gambar. Bila wajib pajak telah memiliki akun DJP Online, namun lupa kata sandi, silakan siapkan EFIN, lalu klik Lupa Kata Sandi. Ikuti tutorial Lupa Kata Sandi pada QR Code berikut, atau kunjungi tautan pada gambar. Setelah berhasil login, Anda akan diarahkan pada dashboard DJP Online. Klik pada menu lapor, lalu klik icon e-farm. Selanjutnya, klik Buat SPT. Pilih tahun pajak yang akan dilaporkan, jenis SPT, status SPT akan terpilih otomatis. Kemudian, tentukan media pengiriman token verifikasi. Kemudian, klik Kirim Permintaan. Tunggu sampai muncul notifikasi sukses, file PDF e-form akan terunduh secara otomatis, dan token verifikasi akan terkirim ke media yang Anda pilih. Tahapan keempat, pengisian SPT. Pada tahapan ini, lakukan pengisian SPT melalui e-form PDF yang telah terunduh. Ketentuan pengisian dengan e-form PDF, formulir SPT berbentuk file PDF. Pengisian SPT dapat dilakukan tanpa tersambung koneksi internet. Pengisian SPT harus dilakukan melalui perangkap laptop atau komputer. File SPT e-form hanya dapat dibuka dan diisi menggunakan aplikasi Adobe Acrobat Reader. Dan, terdapat fitur save jika pengisian SPT akan dilakukan secara bertahap. Berikut merupakan ilustrasi pengisian SPT 1771 e-form yang dilakukan oleh PT Raka. Pada tahun pajak 2022, PT Raka tidak lagi menggunakan tarif pajak PPH final 0,5% karena sudah melewati syarat jangka waktu penggunaan selama 3 tahun yang berlaku bagi badan berbentuk PT. Atas hal tersebut, PT Raka menggunakan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang PPH. PT Raka tidak memiliki kompensasi kerugian fiskal dari tahun sebelumnya dan tidak memiliki transaksi dengan pihak lain yang dipengaruhi hubungan istimewa. Untuk memulai pengisian SPT, buka file SPT 1771 e-form dengan cara klik kanan pada file, kemudian klik Open With, dan pilih aplikasi Adobe Acrobat Reader. Setelah terbuka, wajib pajak akan menemui 3 warna baris pada kolom-kolom yang tersedia di SPT. Baris kuning akan terisi otomatis secara sistem. Baris putih dapat diisi sesuai dengan kondisi wajib pajak, dan baris merah harus diisi oleh wajib pajak agar dapat melanjutkan pengisian SPT ke halaman selanjutnya. Pada halaman induk, isikan data wajib pajak dengan lengkap pada kolom identitas. Untuk pindah halaman, silakan klik pada menu Navigasi yang terdapat pada bagian atas formulir. Pilih lampiran 1A, lalu klik Buka. Silakan isi daftar penyusutan dan amortisasi fiskal dengan klik Tambah. Pengelompokan harta dan metode penyusutan secara fiskal dapat mengikuti ketentuan pada lampiran PMK 96 tahun 2009. Anda dapat memanfaatkan fitur Import Data untuk mempermudah pengisian data dan penyusutan dalam jumlah banyak. Petunjuk dan format CSV dapat diperoleh melalui laman pajak.go.id.e.form. Setelah selesai mengisi daftar penyusutan fiskal, silakan isi jumlah penyusutan secara komersial pada kolom yang tersedia. Lakukan langkah yang sama untuk mengisi daftar amortisasi fiskal apabila tersedia. Selanjutnya, pilih lampiran 6 pada menu Navigasi, lalu klik Buka. Halaman ini hanya diisi apabila terdapat penyertaan modal pada badan usaha lainnya. Selanjutnya, pilih lampiran 5 pada menu Navigasi, lalu klik Buka. Pada bagian A, isi susunan pemegang saham atau pemilik modal sesuai dengan kondisi usaha. Pastikan total persentase jumlah modalisator adalah 100. Pada bagian B, isikan daftar susunan pengurus dan komisaris sesuai dengan akta terakhir wajib pajak. Selanjutnya, pilih lampiran 4 menu Navigasi, lalu klik Buka. Pada bagian A, isikan penghasilan yang dikenai PPH final sesuai dengan pasal 4 ayat 2 pada baris yang sesuai dalam formulir. Pada bagian B, isikan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 3 undang-undang PPH pada baris yang sesuai dalam formulir. Selanjutnya, pilih lampiran 3 pada menu Navigasi, lalu klik Buka. Isikan daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPH pasal 22, 23, atau 26. Dalam hal, terdapat pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain. Untuk menambah data, klik tombol tambah. Isikan kolom-kolom yang tersedia, seperti ilustrasi pengisian sebagai berikut. Anda juga dapat memanfaatkan fitur Import Data untuk mempermudah pengisian daftar bukti pemotongan atau pemungutan dalam jumlah banyak. Petunjuk dan format CSV Import Data dapat diperoleh melalui laman pajak .go.id.e.form. Selanjutnya, pilih Lampiran 2 pada menu Navigasi, lalu klik Buka. Silakan isi data perincian harga pokok penjualan, biaya usaha, maupun luar usaha pada kolom yang tersedia sesuai dengan laporan keuangan laba rugi wajib pajak. Isikan sesuai dengan pos yang ada, seperti ilustrasi pengisian sebagai berikut. Selanjutnya, pilih Lampiran 1 pada menu Navigasi, lalu klik Buka. Silakan isi kolom nomor 1A dengan peredaran usaha sesuai dengan laporan keuangan laba rugi. Kemudian, isikan kolom nomor 4 dengan total penghasilan yang dikenakan PPH final dan yang tidak termasuk objek pajak apabila tersedia. Pada kolom nomor 5 dan 6, isikan kolom penyesuaian fiskal apabila terdapat koreksi atas pendapatan atau biaya yang tidak diakui menurut perpajakan. Misalnya, pada ilustrasi kasus, biaya pajak penghasilan harus dikoreksi fiskal karena tidak dapat dibiayakan secara perpajakan. Selanjutnya, pilih Induk pada menu Navigasi, lalu klik Buka. PPH terutang pada angka 4 akan terhitung secara otomatis sesuai dengan fasilitas pengurangan PPH pasal 31E ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berikutnya, isi jumlah angsuran PPH pasal 25 yang telah dibayar selama 1 tahun pajak bersangkutan pada angka 10. Kemudian, lakukan pembayaran sebesar nominal yang tertera pada angka 11 dengan membuat kode biling atas kode jenis pajak 411126 dan kode jenis setor 200. Apabila wajib pajak belum mengetahui tata cara pembuatan biling, silakan kunjungi tautan pada gambar. Setelah melakukan pembayaran, isikan tanggal penyetoran pada angka 12 sesuai dengan bukti pembayaran negara yang diperoleh. Selanjutnya, pilih Induk Lanjutan pada menu Navigasi, lalu klik Buka. Pada bagian E, hitung besaran angsuran PPH pasal 25 untuk dibayarkan setiap bulannya selama tahun berjalan. Pada angka 14.A, isi penghasilan teratur yang bersifat tidak final menurut SPT Tahunan Wajib Pajak. Pada angka 14.E, isi jumlah kredit pajak atas penghasilan teratur dan bersifat tidak final tersebut. Nominal PPH pasal 25 pada angka 14.G merupakan nilai angsuran yang wajib disetorkan setiap bulan oleh wajib pajak paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dimulai sejak bulan penyampaian SPT Tahunan sampai dengan bulan sebelum penyampaian SPT Tahunan berikutnya. Kode biling dibuat dengan kode jenis pajak 411126 dan kode jenis setor 100. Selanjutnya, pada angka 17, centang pilihan lampiran yang disertakan. Kemudian, silakan isi tempat, tanggal pelaporan SPT, serta nama dan NPWP pengurus pada kolom yang tersedia. Selanjutnya, pilih salah satu lampiran 8A sesuai karakteristik wajib pajak pada menu navigasi, lalu klik buka. Bagian 1 diisi dengan nilai pada laporan keuangan deraca. Sisi kiri diisi dengan pos aktifa atau harta yang dimiliki. Sisi kanan diisi dengan pasifa atau kewajiban. Bagian 2 diisi dengan nilai pada laporan keuangan komersial. Silakan pindahkan pos pemasukan maupun pengeluaran ke kolom yang sesuai seperti pada ilustrasi berikut. Selanjutnya, kembali ke halaman induk lanjutan dengan klik sebelumnya, kemudian klik kirim. Tahapan kelima, unggah lampiran SPT. Perlu diketahui bahwa SPT yang dilaporkan secara elektronik dianggap lengkap dalam hal disertai dengan dokumen lampiran yang dipersyaratkan sesuai lampiran 2 PER 02 tahun 2019. Ukuran maksimal file PDF lampiran adalah sebesar 20 MB untuk laporan keuangan dan 5 MB untuk masing-masing lampiran selain laporan keuangan. Pada laman kirim, sematkan file PDF dokumen lampiran SPT pada pilihan yang sesuai dengan cara klik unggah. Setelah jendela terbuka, pilih file PDF yang sesuai pada direktor folder visi atau laptop Anda lalu klik open. Dalam hal terdapat nilai kurang bayar, silakan terekam bukti pembayaran PPH pasal 29 yang telah dilakukan sebelumnya dengan klik tambah. SPT hanya dapat disubmit apabila nilai kurang bayar telah seluruhnya disetor dan direkam pada kolom yang tersedia. Tahapan ke-6. Submit Untuk melakukan submit SPT, silakan buka email Anda dan salin 6 digit kode verifikasi yang dikirim dari eviling.pajak.go.id. Isi kode verifikasi tersebut pada kolom yang tersedia lalu klik submit. Bila submit SPT berhasil, Anda akan menerima bukti penerimaan elektronik atau BPE melalui email yang terdaftar. Selamat! Anda telah melaporkan SPT Tahunan Badan 1771 melalui e-Form. Perlu diperhatikan bahwa dalam jangka waktu 30 hari sejak SPT disampaikan secara elektronik, KPP dapat mengirimkan surat permintaan kelengkapan dalam hal SPT dilaporkan tidak secara lengkap. Dalam hal tidak dilengkapi dalam waktu 30 hari sejak tanggal surat permintaan kelengkapan, SPT dianggap tidak disampaikan. Selain itu, apabila Anda menemui pesan error pada submit e-Form dengan keterangan gagal kirim SPT, data SPT tidak valid, silakan perhatikan hal-hal sebagai berikut. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan mengunjungi www.pajak.go.id atau menghubungi Kring Pajak 1500 200, subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk video tutorial lainnya. Pajak Kuat Indonesia Maju